supaya bisa menggunakan format display name sebagai berikut. Kategori responden strip nama, contoh ASNKL strip hoodie. Terima kasih. Baik akan saya mulai. Air mata jatuh berderai karena menonton drama Korea. Dikarenakan peserta sudah ramai, alangkah baiknya kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual tanpa mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Saya Alvina, dari Lembaga Nasional Single Window, senang sekali rasanya diberi kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara Sosialisasi Survei Persepsi Publik LNSW tahun 2020-2021. Sebelum masuk ke acara, perkenankan saya mengucapkan selamat datang. Sekaligus menyapa Bapak Muhammad Agus Rofiuddin, Eskom MM, selaku Kepala Lembaga Nasional Single Window. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mbak Alvina. Sehat selalu. Selamat datang juga, saya ucapkan kepada para pembikiran kita, Bapak Dokter Andes Saryadi MSI, selaku dosen Universitas Diponegoro. Selamat pagi, Pak Saryadi. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Selamat pagi, Pak Saryadi. Selaku Sekretaris Lembaga Nasional Single Window. Selamat pagi, Pak Lukman. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Kepala, Pak Saryadi, dan teman-teman semuanya. Serta moderator kita pada pagi hari ini, Mbak Hera Hairani, Eskom, selaku humas dari Lembaga Nasional Single Window. Selamat pagi, Mbak Hera. Selamat pagi, Kakak Agusina, Pak Kepala, Pak Saryadi, dan Pak Muhammad Tukman. Selamat pagi, Mbak Hera. Dan tidak ketinggalan, saya ucapkan selamat datang juga kepada jajaran pimpinan dan keluarga besar Universitas Diponegoro, serta LNSW, pelan responden yang terdiri dari ASN Kemenkiu Non-LNSW, ASN Kementerian Lembaga, Sivitas Akademika, pelaku usaha, dan profesi lain sebagai peserta pada Survei Persepsi Publik LNSW tahun 2020-2021. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga Sobat LNSW dimanapun berada, baik yang hadir pada room chat Zoom ini, baik yang hadir pada room Zoom ini, maupun yang hadir melalui channel YouTube Lembaga Nasional Single Window. Sedikit perkenalan tentang Lembaga Nasional Single Window, atau yang sering dikenal sebagai LNSW, merupakan unit yang mengintegrasikan sistem secara nasional, dalam pengurusan dokumen kepabeanan, kepelabuhanan, kekarantinaan, dan dokumen lain terkait ekspor-impor, di mana sistem ini memungkinkan dilakukannya pengajuan dokumen, pemrosesan, dan pengambilan keputusan secara tunggal, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, serta konsistensi dalam kegiatan perizinan ekspor-impor di Indonesia. Setelah kurang lebih tiga tahun sejak hadirnya LNSW, dinilai perlu diadakan survei persepsi publik, yang bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai persepsi publik terhadap LNSW sebagai organisasi, maupun program kerja LNSW yang akan dilakukan, sedang dilakukan, ataupun sudah dilakukan. Adapun survei persepsi publik dilakukan atas peranan LNSW periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, selama kegiatan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk berkenan menggunakan virtual background yang sudah kami share melalui room chat Zoom Bapak, Ibu masing-masing. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama, agar segala acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa, disilahkan. Berdoa, selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dengan hormat kami persilahkan Bapak Muhammad Agus Rafiuddin, Eskom MM, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Agus, kami silakan. Terima kasih, Mbak Alvinah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Pak Bapak Saryadi, peserta tim peneliti Universitas Jepang. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sekretaris Lembaga Nasional Single Window, Bapak Muhammad Lukman, selaku narasumber. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. ASN di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga terkait, Sivitas Akademika dari berbagai universitas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik melalui kanal Zoom maupun melalui kanal YouTube. para pelaku usaha, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, peserta sosialisasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, kita penjatkan penyusyukur ke dalam Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan karunianya lah, kita dapat hadir bersama pada hari ini, pada kegiatan webinar dengan tema sosialisasi survei persepsi publik LNSW tahun 2020-2021. Ini yang pertama kali LNSW menyelenggarakan survei persepsi publik. Terima kasih kami sampaikan kepada tim peneliti dari UNDIP yang mendampingi kami, sehingga tentunya nanti sampai akhir pelaksanaan survei persepsi publik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan semangat dalam beraktifitas, dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Juga tak lupa saya mengingatkan, terutama kepada diri saya, para hadirin, dan mohon disampaikan kepada seluruh rekan-rekan, keluarga, dan tetangga, agar kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan diri kita, keluarga, dan lingkungan. Kita perangi bersama COVID-19 dan mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dengan kepedulian, kita mampu melewati kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi ujian bangsa dan negara kita dengan baik. Tapi, Bapak-Ibu peserta sosialisasi sekalian yang berbahagia, persepsi publik merupakan sesuatu yang relatif dan dapat berubah-ubah tergantung dengan kondisi tertentu. Persepsi publik bisa dibentuk dan diubah sesuai dengan fenomena sosial yang terjadi, serta opini yang berkembang. Persepsi publik atas suatu organisasi menjadi hal yang penting, salah satunya sebagai sarana introspeksi kinerja organisasi, dan katalis efektivitas pelaksanaan kehumasan suatu organisasi. Oleh karena itu, Lembaga Nasional Single Window sebagai organisasi yang bisa dikatakan masih berusia muda di lingkungan Kementerian Keuangan, karena Perpres LNSV baru tahun 2018, Perpres 44 tahun 2018, dan secara lengkap, sumber daya manusia dan kelengkapan organisasi itu pada akhir tahun 2019, tepatnya kurang lebih bulan November. Tentunya masih sangat muda. kami perlu memotret bagaimana Persepsi publik terhadap peranan LNSV. sejak pimpinan LNSV dalam posisi lengkap di akhir tahun 2019, kami terus melakukan berbagai macam upaya peningkatan kinerja, membangun sistem integrasi bersama Kementerian Lembaga terkait. banyak, kalau boleh dibilang produk, produk satu sistem terintegrasi, terobosan-terobosan, yang sudah kami lahirkan bersama-sama dengan Kementerian Lembaga terkait lainnya, dan sudah banyak dimanfaatkan oleh stakeholder, importer, eksporter, dan masyarakat. dan tentunya setelah perjalanan kami hampir dua tahun, atau boleh dibilang dua tahun, 2020 penuh sama 2021 sampai bulan Juli saat ini, tentunya kami ingin melihat apa manfaat, kemudian apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dimengerti oleh publik, baik stakeholder terkait ekspor-impor, maupun publik, masyarakat pada umumnya. kami menyampaikan seluruh produk-produk kami melalui media sosial, baik melalui kanal YouTube, kanal Instagram, maupun melalui Facebook. dan tentunya dalam berbagai kesempatan bersama dengan para asosiasi dan masyarakat, termasuk diantaranya kami juga menyelenggarakan kegiatan custom goes to campus, dengan sudah lebih dari tujuh kampus atau universitas yang kami lakukan. Portret ini tentunya akan kami gunakan sebagai bahan peningkatan peran LNSW, sehingga dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan ke depan, kami bisa mencapai target atau memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dan tentunya semakin hari, semakin tinggi harapan publik terhadap perbaikan-perbaikan kinerja sistem Indonesia Nasional Single Window. dan kami bersyukur dan berbahagia pagi hari ini Bapak Ibu hadir untuk bisa membantu kami setelah mungkin Bapak Ibu semuanya mendengarkan, merasakan apa yang sudah kami bangun, produk yang kami bangun bersama dengan Kementerian Lembaga terkait lainnya, sehingga survei ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dan peningkatan perbaikan yang bisa kami lakukan. Meskipun relatif merupakan organisasi yang masih muda, LNSW telah menjalankan banyak peran strategis. Kalau kita lihat visi dari LNSW adalah menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik terintegrasi di bidang ekspor dan impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Dan salah satu misi yang sangat penting menurut saya, apalagi di masa pandemi ini adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan simplifikasi proses bisnis antar pemangku kepentingan di bidang ekspor-impor dalam rangka efisiensi layanan. Peran strategis itu diantaranya adalah dari sisi penerimaan negara, ini peran baru yang kami mulai lakukan sejak tahun 2019, sejak tahun 2020, mohon maaf. kemudian peran fasilitasi diantaranya adalah kami memfasilitasi percepatan perizinan penerbitan master list bagi migas, bagi pelaku usaha di bidang migas, fiskal migas. Kemudian reformasi kementerian lembaga, kami bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait, membangun atau mengkolaborasikan sistem, mengintegrasikan sistemnya, diantaranya adalah perizinan di bidang ekspor alat kesehatan, kemudian impor vaksin, dan lain sebagainya. Yang ke semua peran tersebut, Bapak Ibu, kita berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Lembaga yang ada di Republik ini. Sampai saat ini, sudah lebih dari 18 Kementerian Lembaga yang telah terintegrasi, terkolaborasi dengan sistem Indonesia National Single Window. Bahkan mungkin ada satu Kementerian yang bisa dua lembaga, contohnya misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian sendiri, juga Badan Karantina Pertanian. Selain peran-peran strategis nasional di atas, LNSW juga sangat banyak berperan di kancah internasional. Banyak forum-forum internasional yang kami ikuti, kami ikut dalam delegasi langsung mewakili Indonesia, dalam diplomasi internasional, untuk meningkatkan kelancaran arus barang tentunya, Bapak-Ibu sekalian, antar negara ASEAN khususnya, dalam ASEAN Single Window, juga tentunya dengan negara-negara lain secara bilateral, China, Jepang, Korea, Australia, dan lain sebagainya. Maupun bersama Kementerian Lembaga lain, kami memperjuangkan kepentingan negara dan stakeholder pengusaha Indonesia, pengusaha nasional, dalam dunia perdagangan, maupun kebijakan perdagangan internasional. Sejak tahun 2014 juga, sedikit kami update, LNFC juga, LNSW juga, menjadi fast chair VPTIP. 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 Atau projek IT, di level ASEAN, kami sejak tahun 2014, menjadi fast chair. Sampai saat ini. Di samping itu pula, LNSW telah menjadi benchmark bagi negara-negara ASEAN lain dalam penerapan Single Window. Bahkan memberikan asistensi, bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Belum lama ini, di beberapa forum internasional, kami diundang untuk menyampaikan progres kemajuan yang kami sudah lakukan, khususnya di dua tahun terakhir, melalui konsep Single Submission, termasuk peran serta kami dalam membangun National Logistic Ecosystem. konsep Single Submission ini di salah satu pilar, dari tiga pilar, yang baru tahun ini kami implementasikan, dan tentunya ini akan memberikan pengalaman baru bagi pelaku usaha dalam melakukan berbagai layanan atau dalam rangka stakeholder atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor-impor. Melalui superset data, sehingga tidak ada pengulangan data, tidak ada penyampaian berulang antar kementerian lembaga, menjadi lebih simple dan lebih sederhana, dan tentunya lebih cepat. ada SLE di dalamnya, ada tracking, dan lain sebagainya. Dan ini yang dirasakan oleh beberapa negara sebagai satu progres yang cukup signifikan, yang sudah dilakukan oleh Lembaga National Single Window, dalam rangka mempercepat arus barang ekspor dan impor. Oleh karena itu, kami dalam berbagai kesempatan yang lalu, kami diundang di berbagai forum internasional untuk menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah kami laksana lakukan. Lain-lain bersama DJPC, Kementerian Kesehatan, dan juga BNPB telah berhasil dengan cepat mengantisipasi kelancaran kebutuhan alat kesehatan, termasuk obat-obatan, yang saat awalnya di kondisi pandemi ini sangat sulit. Saya kira ini sangat dirasakan oleh pelaku usaha, sehingga proses perizinan yang selama ini terkenal atau dirasakan oleh pelaku usaha memakan waktu yang cukup lama dengan sistem yang kami bangun bersama dengan Kementerian Lembaga Terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Direktura Jenderal Badan Jukai, itu pelaku usaha, stakeholder bisa melakukan pengajuan perizinan dan fasilitas fiskal itu secara bersamaan dan tidak perlu hadir ketemu fisik. Keputusan dokumen yang dikeluarkan pun cukup diambil dari sistem Indonesia Nasional Sintu Indo. Tentunya ini sangat sistem dan prosedur yang sangat dipermudah dan dibuat se-efisien mungkin. Saya kira ini menjadi kebutuhan kita bersama, dan tentunya kita berharap ke depan seluruh lain perizinan kita akan seperti yang sudah berjalan sebagaimana sistem perizinan dan fiskal di bidang alat-alat kesehatan khususnya di saat kondisi pandemi ini. Bapak-Ibu sekalian, masih banyak peran strategis LNSW lainnya dalam rangka mendukung perekumen nasional melalui fasilitasi sistem otomasi ekspor, impor, dan logistik yang nantinya akan dipaparkan lebih lanjut oleh Sekretaris LNSW. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami berharap dapat memotret bagaimana persepsi publik terhadap peran LNSW tersebut melalui pelaksanaan sosialisasi survei persepsi publik terhadap LNSW pada periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021. Dalam pelaksanaan survei ini kami bekerjasama dengan tim independen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Untuk itu, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Lembaga Nasional Single Window mewakili segenap jajaran LNSW mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah melakukan asistensi dalam pelaksanaan survei persepsi publik LNSW. Dan yang tidak kalah penting kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu berserta sosialisasi selaku responden yang akan berpartisipasi dalam survei ini dengan masukkan-masukannya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu responden dapat membantu kami dengan berpartisipasi dalam survei. disampaikan secara objektif tidak perlu ragu dan tentunya dengan hati lapang dengan pikiran yang dingin sehingga kami bisa mendapatkan masukan secara objektif. Penilaian dan masukan Bapak Ibu merupakan hal yang sangat penting dan berarti bagi LNSW. Bapak Ibu, peserta webinar sekalian pada kesempatan ini akan disosialisasikan mengenai teknis pelaksanaan survei oleh tim peneliti undi. Sekretaris LNSW juga akan memberikan pemaparan mengenai LNSW dan perannya. Perlu kami setekankan di sini bahwa pelaksanaan sosialisasi ini bukan untuk mengarahkan jawaban. Justru yang kami butuhkan adalah jawaban yang jujur sesuai persepsi masing-masing agar kami dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mewujudkan layanan prima. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada para responden terkait survei ini. Sehingga pelaksanaan dan hasil survei dapat memberikan hasil yang akurat. Tak lupa pula setelah sosialisasi ini selesai, kami sangat berharap kontribusi dari Bapak Ibu responden untuk dapat mengisi survei pada beriode yang telah ditentukan. Kontribusi Bapak Ibu sangat berarti bagi perbaikan dan peningkatan kinerja LNSW untuk layanan publik. Akhir kata dengan memohon ridu Allah SWT Tuhan Yang Maesah dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sosialisasi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tiga anak nelayan pergi melaut dapat ikan kakap. Masih sempat Pak Agus memberi sambutan walau agendanya padat merayap. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Rofiuddin atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Agus dan moderator, para pembicara, serta seluruh panelis, silakan ambil posisi terbaik Bapak Ibu untuk kita abadikan momen kebersamaan hari ini. Jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Mohon bantuannya kepada rekan panitia. Apakah sudah siap? Di sini ada dua slide ya Bapak Ibu. Jadi, saya akan hitung mundur untuk slide pertama terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Baik, untuk slide kedua. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, dan seluruh Sobat LNSW, jangan lupa untuk memfollow akun Instagram kami at officialinsw, dan juga Facebook fanpage kami at lnswkemenkil, serta subscribe YouTube channel Lembaga Nasional Single Window untuk mendapatkan update berbagai informasi maupun kegiatan kami. Saya informasikan juga, bahwa di akhir aja akan ada doorpress menarik untuk peserta yang beruntung. Kalau mau tahu gimana acara mendapatkannya, simak sosialisasi ini sampai akhir acara ya. Nah, sebelum memasuki acara inti yang akan dipandu moderator kita, marilah bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu jangan menarik berikut, guna memberikan pemahaman kepada responden yang hadir terkait apa itu LNSW dan peranannya. Mohon bantuannya kepada rekan panitia untuk menampilkan videonya. Lembaga Nasional Single Window merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pengelolaan INSW dan penyelenggaran sistem INSW. LNSW mengintegrasikan sistem secara nasional dalam pengurusan dokumen kepabeanan, kepelabuhanan, kekarantinaan, dan dokumen lain terkait ekspor-impor dan logistik, di mana sistem ini memungkinkan dilakukannya pengajuan dokumen, pemrosesan, dan pengambilan keputusan secara tunggal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LNSW memiliki visi menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor dan atau import dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Dengan misi 1. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar pemangku kepentingan di bidang ekspor dan atau import dalam rangka efisiensi layanan. 2. Melakukan transformasi layanan publik di bidang ekspor dan atau import melalui penerapan sistem elektronik secara terintegrasi. 3. Menyelenggarakan layanan publik secara mudah, transparan, konsisten, dan terukur. 4. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan atau import. 5. Melaksanakan tata kelola data dan informasi elektronik yang terkait dengan kegiatan ekspor dan atau import. 6. Melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang single window baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai wujud implementasi nilai integritas Kementerian Keuangan, LNSW berkomitmen penuh untuk memberikan layanan publik dengan penuh integritas. Pada 8 Juni 2021, LNSW melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan zonar integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan lembaga nasional single window. Sebagai integrator sistem nasional ekspor, impor, dan logistik, LNSW mengembangkan sistem Indonesia Nasional Single Window generasi kedua yang mengimplementasikan mekanisme single submission dalam pengajuan dokumen ekspor, impor, dan logistik yang dapat diakses melalui website www.insw.go.id Para pemangku kepentingan dapat pula menggunakan fitur Indonesia National Trade Repository pada website, guna mendapatkan informasi peraturan yang terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik. Dalam hal memudahkan pemangku kepentingan, LNSW juga menyediakan aplikasi berbasis mobile INSW Mobile yang saat ini dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi layanan publik, pada 1 Januari 2021, LNSW secara resmi meluncurkan layanan kontak senter LNSW. Kontak senter LNSW merupakan layanan publik yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi seputar kegiatan ekspor-impor dan atau sistem INSW. Kontak senter LNSW mencakup saluran-saluran sebagai berikut. 1. Call center di 150679 yang merupakan layanan 24 jam per 7. 2. Email di info rtnsw.go.id pada hari dan jam kerja 3. Live chat di www.insw.go.id pada hari dan jam kerja Saat ini, kontak senter LNSW mempunyai total 14 agen yang terbagi ke dalam beberapa sif kerja untuk memenuhi layanan 24 jam. Kontak senter LNSW juga terintegrasi dengan kontak senter 134 KemenQ Prime yang dapat dihubungi oleh masyarakat pada waktu jam kerja. Guna meningkatkan daya saing nasional dan optimalisasi penerimaan negara, LNSW akan terus berinovasi dalam mewujudkan simplifikasi, efisiensi, dan transparansi layanan publik melalui penerapan sistem elektronik di bidang ekspor, impor, dan logistik. Baik, terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan bagi responden sekalian. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti kita, namun saya harus menyerahkan panggung sosialisasi ini kepada Mbak Hera Hairani S.I.com selaku moderator yang akan memandu inti acara pagi ini. Mbak Hera, apakah sudah siap? Siap, Kaka Osina. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar, Mbak. Baik, kepada Mbak Hera, saya persilakan. Terima kasih, Kaka Osina. Ini kalau dari tadi, Kaka Osina sudah kasih pantun, saya jadi rasa-rasa tersaingi nih kalau nggak ikut-ikutan pantun. Boleh ya, saya belajar. Dalam hidup, ada senang, ada susah, yang terpenting harus bisa mensyukuri. Mari kita mulai, izinkan saya mengucap bismillah. Kita mulai kegiatan sosialisasi hari ini. Bismillahirrahim. Ini baru belajar nih. Bismillahirrahim. Terima kasih kepada Pak Kepala tadi atas sambutannya yang sangat memberikan penjelasan kenapa kita memerlukan sosialisasi survei persepsi sebeg hari ini. Lalu kepada Pak Saryadi yang sudah hadir pagi ini, Pak Muhammad Lukman, Sekretaris LNSB juga yang akan menjadi narasumber kita hari ini, juga tentunya seluruh peserta calon responden survei persepsi publik LNSB tahun 2020 tahun 2021. Nah, ini kalau Bapak, Ibu, Sobat LNSB sekalian sudah ikuti media sosial LNSB pasti tahu bahwa saat ini kita memiliki tiga survei yang, dua survei yang dilakukan bersamaan dengan survei persepsi publik LNSB. Yaitu yang pertama ada survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan karena LNSB bagian dari Kementerian Keuangan maka kami juga diikutkan dalam survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan. Lalu ada juga survei kepuasan pengguna jasa terhadap SINSB dan kontak senter LNSB. Nah, lalu apa nih ada email masuk, ada WhatsApp masuk dari tim panitia survei persepsi publik LNSB. Apa bedanya survei yang ini dengan kedua survei yang lainnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber kita yang pertama yaitu Pak Muhammad Luqman Sekretaris LNSB. Nah, tanpa berpanjang kata kita hari ini hanya memiliki waktu kurang lebih 70 menit. Boleh saya undang Pak Muhammad Luqman ke panggung virtual kami Bapak punya waktu 20 menit Pak. Kali ini Pak Luqman akan berbicara mengenai lembaga National Single Window dan peranannya ini penting banget jangan sampai kita salah sasaran ya Pak ya dalam survei memastikan bahwa memang calon responden kita tahu LNSB itu apa dan memang mendapatkan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkait LNSB. Pak Luqman sudah siap Pak? Siap, insya Allah. Silakan Pak Luqman. Baik, terima kasih Mbak Hera. Saya bingung mau pantun apa enggak bisa pantun nih saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Walau Jalan Warahmatullahi yang saya hormati tim independen dari Universitas di Penegoro dalam hal ini diwakili oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pak Pak Saryadi dan tim dan juga para dosen, para akademisi, para pengusaha, para mahasiswa dan seluruh responden yang teman-teman juga dari kementerian keuangan maupun kementerian lain yang hadir pada pagi hari ini izinkan saya memaparkan sedikit terkait dengan apa sih LNSB begitu ya. Karena mungkin ini sesuatu yang unik, sesuatu yang baru di telinga mungkin mungkin sebagian mungkin sudah ada yang tahu sedikit terkait dengan Lembaga Nasional Single Window ini saya sendiri ditugaskan juga baru belum lama di Lembaga Nasional Single Window dari 2019 akhir sampai dengan hari ini jadi belum genap kemungkinan satu tahun setengah dan bergelut untuk membesarkan dan mengaksanakan amanah besar membangun reform di pelayanan di pemerintah Republik Indonesia khususnya dari sektor ekspor dan impor termasuk juga logistik di dalamnya pagi hari ini izinkan saya memaparkan tak kenal makata sayang saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan Lembaga Nasional Single Window dan peranannya seperti apa begitu ya tadi di video sudah sedikit paparkan jadi saya tidak akan ulang yang sudah dipaparkan di video karena itu akan berulang dan mungkin sekilas saja saya saya apa namanya bahas begitu inilah Lembaga Nasional Single Window dan peranannya ini dalam rangka survei persepsi publik kenapa kemudian kami menjelaskan atau menerangkan dulu kami kemudian menjampaikan dulu terkait dengan Lembaga Nasional Single Window ini seperti tadi tak kenal maka tak sayang jadi kami berusaha ingin memperkenalkan sebuah lembaga baru di Republik ini yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk memudahkan dalam rangka untuk memperlancar seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala kami adalah salah satu unit yang ditugaskan untuk mengintegrasikan mengefisienkan proses bisnis mengkolaborasikan begitu ya mensinergikan seluruh kementerian lembaga yang terhubung di dalam kegiatan ekspor-impor maupun logistiknya demikian lanjut mungkin nah ini kenapa kami melakukan survei Pak Ibu dengan sekalian bahwa ini kami ingin mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat mengenai kami seperti itu dan peranannya dalam efisiensi pelayanan publik yang tadi meliputi kesadaran awareness kemudian pengetahuan knowledge dan sikap attitude berlaku behavior begitu dan manfaatnya bagi ada terus terang bahwa setiap lembaga publik itu punya tanggung jawab moral tanggung jawab tugas kepada masyarakat baik itu masyarakat pengusaha di republik ini maupun juga kepada masyarakat pada umumnya karena kami adalah lembaga publik yang memang bukan hanya milik kami sendiri tapi ini adalah amanah besar dari seluruh rakyat Indonesia begitu oleh karena itu kami ingin mendapatkan seberapa jauh sih masyarakat memahami LNSW ini dalam peranannya memberikan efisiensi pelayanan publiknya kemudian penilaian masyarakat terhadap urgensi LNSW begitu dan harapan masyarakat atas kami kemudian ketika ini sudah kami dapat kolek seperti itu ini bahan meningkatan kinerja kami di lembaga ini begitu bahwa lembaga ini adalah lembaga yang memang ditugasi oleh pemerintah begitu untuk ya melayani semuanya next sedikit lanjut nah apa itu LNSW LNSW itu adalah unit organisasi non-accelon yang berkedudukan di bawah kementerian keuangan jadi nanti ada sejarah sedikit yang ingin saya sampaikan posisinya kami ini ada di bawah kementerian keuangan walaupun kemudian di dalamnya adalah ada dewan pengarah di dalamnya yang mengarahkan lembaga ini yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian kemudian Menteri Keuangan Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Kesehatan Gubernur Bank Indonesia Polisian Republik Indonesia dan sebagainya jadi banyak dewan pengarah di Republik ini yang kemudian mengarahkan kami dalam melaksanakan tugas itu jadi tugas utamanya adalah melaksanakan sesuai PR Press tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala PR Pressnya juga baru tahun 2018 melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window jadi kalau istilah Indonesia National Single Window kenapa? apakah di negara lain ada? ada nanti saya jelaskan sedikit di belakang dan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window jadi ada istilah INSW ada istilah SINSW begitu ya di bawah sudah ada jadi penyelenggaraan dalam penanganan dokumen kepabianan dokumen kekarantinaan dokumen perizinan dokumen kepelabuhan kebandar udaraan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor dan atau impor secara elektronik jadi basic pelayanan yang kita bangun adalah secara elektronik tadi kemudian apa sih INSW itu ini adalah integrasi sistem jadi kalau kita bayangkan sebenarnya ini adalah kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan perizinan maupun proses dokumen administrasi ekspor dan impor begitu ya jadi kementerian perdagangan punya sistem sendiri kementerian perhubungan punya sistem sendiri kementerian kementerian lain juga punya sistem sendiri nah kalau seandainya ini tidak dikolaborasikan betapa sulitnya masyarakat kemudian harus mengurus perizinan itu harus ke sana kemari walaupun di kantor yang bersangkutan sudah elektronik begitu tapi kan orangnya harus datang menyampaikan dokumen kemudian mendapatkan keluar izinnya terus pindah lagi ke kementerian lain menyampaikan dokumen yang sama menunggu lagi keluar izinnya seperti itu jadi proses perizinan ini tidak sederhana yang mungkin terbayangkan dan itu mungkin sudah berjalan selama ini nah hadirnya lembaga nasional sindo-windo ini adalah dalam rangka melakukan efisiensi proses bisnis tadi biar para pengusaha para masyarakat yang ingin lakukan kegiatan impor dan ekspor itu tidak harus istilahnya warawiri kesana kemari take time take biaya juga memakan waktu memakan biaya belum lagi banyak hal yang kemudian harus disiapkan dan tadi pengulangan dokumen yang harus disampaikan ke setiap kementerian lembaga padahal datanya sama nah dengan ini INS ini adalah integrasi sistem sistem yang sudah ada ada itu kemudian kami bangunkan satu sistem perantara yang bisa berkomunikasikan seluruh sistem-sistem yang ada di setiap kementerian lembaga jadi secara sederhana bahwa setiap pengusaha ataupun masyarakat yang ingin melakukan perizinan maupun pengiriman dokumen impor dan ekspor itu cukup di tempatnya masing-masing di kantornya atau mungkin di rumahnya atau mungkin di jalan begitu ya mengajukan dokumen perizinan itu dan kemudian ke kami ke LNSW dan kamilah yang kemudian menyebarkan ke seluruh KL yang ada di Republik ini yang terkait dengan yang dimintakan nanti dari dokumentasi itu kami bisa melihat bahwa oh ini harus perizinannya kementerian perdagangan kami akan salurkan data itu ke kementerian perdagangan dengan tidak mengurangi kewenangan setiap menteri kementerian lembaga yang ada kami hanya menjadi pintu gerbang utama masyarakat mengajukan permohonan perizinan maupun pengajuan dokumen impor dan ekspor begitu jadi tidak harus suara wiri cukup submit sekali dan submit sekali itu kita bisa share ke berbagai kementerian lembaga yang memang dituju nanti produk dari kementerian lembaga yang dituju itu kembali ke kami dan kami teruskan ke yang mengajukan seperti itu jadi sangat simple sangat mudah kalau dulu mungkin bahasanya one stop service gitu ya atau sekarang ada mall layanan publik gitu ya tapi kan tetap di dalamnya ada banyak banyak unit kalau ini tidak perlu lagi harus datang secara fisik apalagi di masa pandemi seperti itu next berapa sih sebenarnya ini ini sejarahnya bapak ibu sekalian jadi dari tahun 2003 sebenarnya sudah ada komitmen pemimpin negara-negara anggota ASEAN dibalik Concord 2 untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN begitu kemudian ditinjak lanjuti tahun 2005 dibawa setelah para pimpinan negara kementerian sepakatan menteri ekonomi ASEAN dalam agreement to implement the ASEAN single windows jadi ini sebenarnya sudah mulai dari tahun 2005 2006-2008 dibentuk tim persiapan INSW berdasarkan kepertusan menteri perekonomian bidang koordinator perekonomian dan ini sudah para pelaku sejarahnya masih ada bahkan ada yang masih aktif sampai hari ini para pejabat pimpinan negaranya kemudian di 2009 itu pertama kali Indonesia National Single Window itu diresmikan waktu itu Pak Presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono begitu ya dan sejak itu sudah ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya terintegrasi walaupun baru beberapa kementerian lembaga yang sudah siap lalu kemudian perjalanannya di 2015 baru dibentuk pengelola portal INSW PP INSW sebagai unit di bawah kementerian keuangan waktu itu masih pengelola portal ya karena portal ini selama ini dikelola oleh tim independen atau tim bentukan ya begitu bukan sebuah lembaga resmi nah 2015 dibentuk PP INSW tapi kelihatannya memang diperjuangkan untuk menjadi sebuah unit yang lebih definitif begitu ya sehingga keluarlah PRPRS 44 tahun 2018 dengan nama baru lembaga nasional single window begitu itu secara-secara next nah itu tadi visi-visinya sudah disampaikan di video mungkin nanti bisa dilihat di youtube saya nah ini tugasnya adalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tadi INSW itu apa tadi INSW adalah integrasi sistem-sistem yang ada di KL-KL itu jadi kami mengelola itu dan juga menyelenggarakan INSW dalam penanganan itu jadi INSW itu adalah program aplikasi yang kami bangun oleh lembaga nasional single window yang kemudian bisa menjadi apa namanya hub dan perantara dari aplikasi-aplikasi yang ada itu tapi akan lebih lengkap lagi nanti kita jelaskan di belakang apa yang tadi sudah berulang-ulang disampaikan dokumen kebabilanan karantinaan perizinan pelabuhanan ke bandar udaraan dokumen lain yang terkait dengan ekspor atau impor secara elektronik jadi sangat tertekannya adalah secara elektronik next nah ini fungsinya perumusan dan pelaksanaan dalam pedoman dalam rangka pengelolaan INSW penyelenggaraan INSW penyediaan fasilitas untuk pengajuan pemrosesan dan penyampaian keputusan secara tunggal jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala di pembukaan kami menamakan layanan kami ini adalah SSM single submission single submission sekali sekali submit tapi itu bisa menyelesaikan banyak kebutuhan begitu ya seperti itu nah tentu saja ini apa namanya kami dalam pelakarnya masih mengcicil satu-satu kementerian lembaga yang kemudian bisa kita kolaborasikan dan makanya masih ada banyak tapi tetap single submission ketika orang harus melakukan perizinan impor digas begitu ya impor ekspor batubara dan lain sebagainya itu tinggal gampang seperti itu nanti kita pada waktu yang akan datang kita jelaskan bagaimana itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa masuk website-nya nanti pelaksanaan simplifikasi dan standarisasi gitu ya jadi simple banget simple dan standar jadi tadinya kan seluruh kementerian lembaga punya kode masing-masing tapi kita sedadarkan secara nasional bahkan internasional dan itu menjadi simple kita bisa bicara bukan hanya antar lembaga di kementerian keuangan di kementerian republik ini tapi juga dengan negara-negara lain yang terhubung dengan Indonesia National Single Window ini jadi karena sudah standar jadi enak kita pertukaran datanya dan seterusnya ya ini mungkin nanti materi ini bisa di bisa di download disampaikan oleh Panitia next ini juga nanti bisa dibaca saya ingin menyampaikan peran-peran yang terakhir nah ini Pak ini peran strategis LNSW dalam pembangunan nasional jadi kalau dibagi secara segmentasi apa sih peran strategis LNSW ini ada lima pertama dari segmen dari sisi penerimaan negara ya bahwa selama ini penerimaan negara yang kemudian terutama yang bukan pajak penerimaan negara bukan pajak ya itu sering banyak kemudian tidak bisa saling kontrol gitu ya karena misalkan Batubara itu ada ISDM sendiri gitu ya kemudian ada Direkturat Jenderal Pajak sendiri dan kemudian ada yang lain sendiri nah selama ini pengusaha Pak Islahnya harus kesana kemari dan kemudian bisa saja datanya tidak sama di antara unit-unit yang dia harus mensabit dokumen tapi dengan dengan adanya si single submission ini datanya tetap satu cukup menyampaikan ke kita kita akan share ke pajak kita akan share ke apa namanya ke kementerian SDM kemudian kita share juga ke Direkturat Jenderal Anggaran sebagai pengelola negara penerimaan negara bukan pajak kemudian juga nanti ke Bank Indonesia dan sebagainya jadi ini datanya semua jadi valid semua sama tidak beda-beda satu dengan yang lainnya kemudian itu salah satu contohnya banyak lagi yang kami sudah lakukan dari sisi penerimaan negara karena ini akan menjadi validitas data negara menerima seberapa besar seperti itu kemudian integrasi proses bisnis internasional juga termasuk internasional disini ada ICOO ASEAN Electronic Certificate of Origin ini surat keterangan asal jadi selama ini surat keterangan asal bahwa barang yang diekspor maupun diimpor itu dari negara mana sih dia asalnya nah itu selama ini karena apa karena dibetuhkan surat keterangan asal ini dalam rangka post tarif apakah tarifnya ini nanti termasuk tarif ASEAN kalau dari negara-negara ASEAN karena ada kesepakatan atau dari negara tertentu yang sudah perjanjian kerjasama perdagangan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan kalau ada bukti-bukti seperti itu itu bisa bisa meredius penerimaan gitu ya karena beda sekali tarifnya kalau tanpa kesepakatan perdagangan mungkin bisa mahal gitu ya tapi dengan kesepakatan perdagangan antar negara saling menguntungkan dikurangi apa namanya tarifnya seperti itu itu atas kerjasama tentu saja nah isi OO ini atau surat keterangan asal ini selama ini dikirimkan manual manual itu sangat rawan dengan manipulasi nah sekarang sudah dari tahun beberapa tahun ini sudah berjalan secara elektronik bahkan secara ASEAN Bapak Ibu sekalian dan ini menjadi inovasi Republik Indonesia jadi isi OO ini murni usul dari teman-teman di LNSW dan teman-teman sebelumnya begitu Indonesia National Single Window ini dan dipakai oleh seluruh negara ASEAN pertukaran datanya dan ketika kami lombakan ikut lomba dalam lomba inovasi Kementerian Republik Indonesia Kemen Pan-RB kami mendapatkan top 45 atau secara Kementerian Lembaga kita menjadi tujuh besar karena apa? karena mereduce banyak tadi contoh yang sangat real kalau dikirim secara fisik suratnya dari Singapura ke Indonesia dari tangan ke tangan itu bisa sampai seminggu bahkan ada yang dua minggu tapi dengan elektronik CEO ini hanya hitungan menit dokumen itu sudah sampai di custom negara tujuan atau dari custom negara tujuan ke kita ke Republik Indonesia ke Direktur General Badan Tukai dan itu sudah dieksekusi betapa dari satu pekan bisa sampai hitungan menit kami punya data sebenarnya berapa lama itu bisa sampai ke biaya tujuan yang dituju di negara tujuan atau berapa lama diproses dan bahkan bisa di-trace sudah sampai mana dokumen saya seperti itu dan ini mereduce biaya pengiriman dokumen kami sudah coba simulasikan perhitungan kalau satu dokumen itu dikirim ke Singapura itu berapa setelah kami hitung selama setahun itu bisa mereduce biaya dari para pengusaha untuk hanya mengirim dokumen itu sekitar 700 miliar sangat signifikan hanya untuk pengiriman dokumen saja begitu ya nah dengan seperti ini itulah yang semudian bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem yang kita bangun ini sangat efisien sangat efektif sangat memudahkan dan useful begitu seperti itu dan kemarin dipilih oleh Kemenpan RB pertukaran data elektronik surat keterangan asal ini atau ICO ini mewakili Republik Indonesia untuk lomba inovasi tingkat dunia begitu di Perancis ini sedang proses mudah-mudahan doanya karena ini sangat luar biasa dan ini di copy paste oleh negara-negara lain bahkan pertukaran data ini ketika ada negara-negara bilateral yang minta pertukaran data exploring for dengan kita seperti Indonesia Australia Indonesia Hongkong Indonesia Korea Indonesia Jepang begitu ya kita tawarkan dengan konsep yang ini sebagian masih merasa negara hebat tapi ketika kita perlihatkan produk kita mereka wah sudah maju begitu ya seperti itu awal-awalnya mereka pertukarannya hanya di scan dokumennya ah itu sudah ketinggalan zaman kita punya teknologinya seperti itu banyak lagi kemudian ACDD ASEAN ASEAN Custom Decretion dokumen itu pertukarannya jadi nanti dokumen import menjadi dokumen ekspor secara otomatis kalau di Singapura itu dokumen ekspor itu otomatis jadi dokumen import di Indonesia demikian sebaliknya jadi selama ini kan barangnya datang kemudian orang Indonesia pengusaha Indonesia bikin dokumen baru disummit nah ini nanti enggak untuk negara-negara yang sudah sepakat itu bisa langsung pertukaran data seperti itu jadi bukan hanya nasional tapi kita sudah sampai level internasional seperti itu integrasi-integrasi dokumen kemudian fasilitas juga kita membuat beberapa macam fasilitas ya itu tadi single submission tadi itu adalah merupakan produk kita untuk mempermudah pendapatkan mendapatkan fasilitas-fasilitas negara disini ada SSM fasilitas migas SSM fasilitas panas bumi impor penangan COVID-19 kemarin yang kita bangun hanya dalam waktu 2 minggu yang tadinya kita kesulitan masker sekarang sampai bisa kita ekspor masker gitu ya karena apa dulu perizinan untuk mengirimkan alat-alat APD itu ke Indonesia dalam rangka COVID-19 ini sulit karena harus ke Kemenkes bahkan kemudian diturunkan ke BPBD begitu untuk cepat nah tapi tetap masalahnya harus warawiri makanya kita buatlah aplikasi single submission usus COVID-19 ini dan itu secara apa namanya dikerjasama juga dengan BSUK dan juga Kementerian Lembaga yang terkait Kementerian Kesehatan dan lainnya inilah produk-produk yang selalu kami buat bersama dengan Kementerian Lembaga jadi produk kami tidak ada yang tunggal produk-produk kami ini tidak ada yang tunggal LNSW atau Kementerian Keuangan sendiri selalu berhubungan dengan Kementerian Lembaga lain atau minimal dengan unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan lainnya seperti paling khususnya adalah ketika bicara ekspor import dalam hal ini adalah Ibu kandung kami adalah Direkturat Jenderal B dan Cukai begitu jadi kami tidak pernah bisa berdiri sendiri karena pelayanan utamanya itu ada di Kementerian Lembaga yang terkait kami ini mengefisienkan mensimplifikasikan saja seperti itu kemudian dari reformasi KL ya udah mau habis ya waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak oke siap terlalu semangat untuk reformasi KL jadi kami juga kemudian melihat tidak semua KL Kementerian Lembaga yang berhubungan dengan kami ini sudah siap secara sistem oleh karena itu kami bantu membuatkan biasanya seperti itu kami ada yang masih setengah jalan kami juga bantu asistensi kalau yang sudah advance mereka kami integrasikan atau kami kolaborasikan jadi banyak kemudian kita berbagi untuk membangun Republik ini tidak silo-silo tidak apa namanya sendiri-sendiri kita membangun sistem tapi kemudian kita bangunkan bersama untuk permajuan pelayanan Republik Indonesia kepada masyarakat kemudian ada dukungan-dukungan manajemen dashboard-dashboard ini sudah kita buat bahkan dashboard serana SPK strategi pangan yang memang harus dikawasi sampai KPK ini dashboardnya sudah kita buat buat para pimpinan di Republik ini bahwa KPK juga memantau bagaimana peredaran barang-barang ataupun barang-barang yang memang yang sangat penting untuk masyarakat seperti beras, gula, dan lain sebagainya itu mereka kita berikan dashboardnya untuk bisa memantau bahkan yang terakhir adalah rekomendasi meraca perdagangan meraca komoditas ini berapa sih kuota-kuotanya itu sekarang kita akan jadikan satu tadinya sendiri-sendiri gitu ya membuat kuota-kuota perdagangan sendiri perindustrian sendiri kalau ini nanti akan menjadi rekomendasi bersama pemerintah next ini aplikasinya nanti silahkan ini ada portal INSW registrasi webcom SSO service dan lain sebagainya ini nanti bisa apalagi teman-teman muda barangkali masuk webnya sudah bisa baca-baca begitu ya kalau ada bingung sedikit ada kontak center ada live chat 247 yang siap membantu teman-teman untuk bertanya kemudian next ini Indonesia National Trade Repository jadi kalau yang mau belajar ekspor-impor peraturannya atau barang ini termasuk kena tarif berapa gitu ya peraturan dalam maupun luar negeri bagaimana cara menghitung biar masuk dan lain sebagainya ini sudah kita siapkan sangat membantu sangat membiarkan bisa dibuka juga di gadget seperti tadi mobile next nah ini joint inspection yang tadinya pemeriksaan barang khusus untuk yang apa namanya barang-barang karantina seperti hewan tanaman ikan itu masing-masing biar cukai meriksa kemudian karantina meriksa tapi dengan SSM joint inspection ini satu superset data dokumen yang tadinya harus diberikan ke biar cukai harus diberikan karantina cukup satu kali dan itu menjadi dokumen bersama ya walaupun beda-beda tapi sama karena datanya sama ya sudah itu menjadi dokumen bersama satu superset dan pemeriksaannya juga barang-barang tidak sendiri-sendiri lu sendiri biar cukai terus kemudian karantina sendiri ini enggak karena kalau sendiri-sendiri belakang biaya buka-buka tutup kontainer itu enggak murah begitu ya tapi dengan cara yang bersama seperti ini kita bangun kebersamaan melayani masalah ini menjadi lebih efisien next perizinan tanggap darurat tadi sudah saya sampaikan covid ya next ini yang terakhir-terakhir kemudian kami juga melakukan pencanangan zona integritas bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh LNSW ini gratis tidak ada yang kemudian berbiaya dan kami siap membantu seluruhnya bahkan kami bisa melakukan coaching klinik untuk para pengusaha muda untuk membuat OMKM-nya bisa ekspor begitu atau pengusaha-pengusaha lain kami kemarin kami kemarin sudah melakukan coaching klinik untuk pesantren-pesantren entrepreneur seperti itu ada 70 pesantren yang kemudian kita kita bina untuk bisa melakukan ekspor dan lain sebagainya mangga dengan dengan kampus-kampus juga kita bisa bekerjasama untuk melakukan ini begitu ya coaching klinik ini nanti kita akan undang perdagangan undang LPI dan lain sebagainya next ini prestasinya tadi top 45 karena memang kita melakukan lompatan jauh efisiensi waktu maupun biaya kemudian benar-benar asapir lagi mohon maaf mohon maaf saya ada 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 kecelakaan ibu saya jatuh jadi saya saya mohon maaf lift dulu ya sebentar bapak ibu dan saya kembalikan ke panitia nanti ada teman-teman yang membantu saya terima kasih mohon maaf ya pak lukman mohon maaf bapak ibu peserta kalau tidak kalau yang tadi pak lukman sudah sampaikan itu ternyata banyak banget sampai pak lukman kehabisan waktu mohon maaf panitia boleh tolong di mute ternyata ternyata banyak sekali tugas dan fungsi dari lembaga National Single Window dan capayanya juga tidak sedikit dia hadirnya LNSW INSW dan sistem INSW memudahkan menghadirkan standarisasi dan simplifikasi nah ini termasuk dari good news from Indonesia tapi apakah good news ini sudah sampai ke publik apakah sudah orang-orang tahu bahwa ini dilakukan oleh lembaga National Single Window Kementerian Keuangan itulah yang kita ukur melalui survei persepsi publik jangan-jangan masih ada nih bentuk komunikasi dari lembaga National Single Window yang kurang maksimal sehingga masyarakat belum tahu itu yang ingin kita gali dari bapak ibu calon responden sekalian nah selanjutnya kita akan beri waktu kepada bapak Saryadi dari Universitas Diponegoro sedikit saya perkenalkan dulu ya Pak ya kepada seluruh calon peserta calon responden survei persepsi publik ini dokter Anda Saryadi MSI merupakan dosen dari Universitas Diponegoro kelahiran dari Boyolali ya Pak ya ini malah melintang sebagai peneliti di Universitas Diponegoro mata kuliah yang diampu termasuk diantaranya terkait ekspor-impor manajemen perbankan akutansi manajemen dan banyak sekali pengalaman beliau di bidang penelitian nah inilah mungkin dasarnya kenapa lembaga National Single Window memilih Bapak Saryadi dan tim dari Universitas Diponegoro untuk mengasistensi kami dalam survei persepsi publik yang pertama kali dilakukan oleh lembaga National Single Window Pak Saryadi kali ini akan berbicara mengenai metodologi dan pemilihan sampel juga nanti memandu sedikit terkait surveinya ya Pak ya mungkin nanti bisa terjelaskan nih kenapa Bapak Ibu Sobat LNS sekalian jadi terpilih sebagai calon responden kami baik Bapak Saryadi waktunya kami persilahkan Pak kurang lebih 30 menit ya Pak ya sudah siap Pak ya Anu untuk sudah untuk mata PPT-nya selamat pagi salam sehat wah tadi dibuka dengan pantun saya juga ya saya pengen pantun sedikit aja beli oh kekendal beli burung darah walaupun baru kenal tapi seperti saudara artinya kami dari tim peneramping visi bundit dengan pihak LNSW ini baru walaupun ini baru kenal ini sudah seperti saudara ya terima kasih yang kami hormati Pak Agus bagi ketua LNSW dari Pak Luqman Sekretaris lalu teman-teman dari staf LNSW dan seluruh calon responden ini walaupun yang hadir tidak bisa seluruh ya ini hanya 46 itu dari 46 dikurangi partisipan non calon responden walaupun hanya sedikit tapi mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pencerahan terkait dengan survei prosesi publik yang dilakukan pihak LNSW ya di dalam penjelasan ini mungkin boleh dimatikan saja Pak virtual backgroundnya boleh dihilangkan saja mungkin soalnya mengganggu visual Bapak ini Pak tak tutup itu saja ya boleh tampil muka Bapak tanpa virtual background boleh Pak biar gini ada daripada nanti karena agak enggak stabil ya ya Pak koneksi ya Pak ya oke ya ya kami hanya akan menjelaskan tentang teknis ya survei ini kami sekali lagi tidak akan mendikte ya karena survei itu ya rohnya survei itu satu adalah objektivitas dari jawaban responden nah ini untungnya untuk survei kali ini itu tidak offline artinya antara pihak LNSW pihaknya diwakili oleh tim peneliti interview itu mungkin melakukan wawancara sudah membawa questionnaire itu ketemu ya nah ini karena kondisi seperti ini sekarang semua ada di tangan Bapak Ibu Mas talon responden ya nanti sudah ada link yang bisa diisikan yang kedua rohnya penelitian itu selain objektivitas dari jawaban responden yang kedua adalah kejujuran tim input nah ini kan otomatis kalau dengan menggunakan Google POM itu jawaban tidak terkirim ya berarti tidak ada harusnya tidak ada nanti edit tidak ada ya apa adanya jawaban yang dikirim pihak responden kalau offline biasanya itu kan ada tim input ya lembar jawaban itu kita isikan ya kita input ya ini dengan kondisi seperti ini saya berharap nanti serupe kali ini betul-betul mencerminkan mengukur ya sejauh mana responden yang pernah menerima sosialisasi keberadaan LLSW melalui media apapun itu betul-betul menilai apakah dia sudah memalui keberadaan sudah memalui fungsi lalu sikap dengan keberadaan lembaga ini ataupun perilaku ini seperti yang dituju pada tujuan survei memang tujuan survei yang utama ini kita untuk mengukur sejauh mana keberadaan lembaga baru ini tadi sudah jelaskan oleh Pak Agus bahwa LLSW itu secara resmi kan baru 2018 adanya peraturan presiden nomor 44 itu ya ini suatu hal yang relatif baru ya kalau dalam bisnis kalau perusahaan itu punya produk baru ya harus dipromosikan ya medianya banyak kita mengenai misalnya promotion make mungkin ada beriklanan promosi personal selling ya publisitas sama ya LNSW di bawah kementerian kementerian keuangan itu karena ini adalah lembaga baru maka harus dipromosikan tujuannya biar dikenal orang gak kenal tidak akan beli kalau produk kalau gak dikenal gak akan disayang kalau ini gak dikenal ya nanti pihak yang berkepentingan terhadap utama adalah pelaku ekspor timpor yang bertaklan internasional itu juga akan kebingungan maka saya yakin sudah banyak media yang dipakai oleh pihak LNSW untuk mempromosikan memperkenalkan ya keberadaannya ya fungsinya ya ya harapan-harapan yang di kendaki dari pihak LNSW ya nah karena ini sudah pernah dilakukan banyak kegiatan memperkenalkan ya maka sejauh mana kegiatan yang sudah dilakukan itu direspon oleh masyarakat nah masyarakatnya siapa nanti kami akan jelaskan ya terutama masyarakat yang sudah menerima informasi keberadaan LNSW ya saya sendiri kenal LNSW ya sejak kami diminta untuk tim pendamping ya walaupun saya itu punya sertifikat export-import level 1 2 ya saya juga ikut pelatih itu sebagai trainer untuk kegiatan tapi saat ada kegiatan itu saya sendiri belum tahu belum kenal dengan lembaga ini ya keberadaan lembaga ini seperti dari yang dijelaskan Pak Lukman sekretaris tadi ternyata wah itu apa ya keberadaan lembaga sangat bagus karena mengintegrasikan dari berbagai kepentingan terkait dengan export-import itu hanya dalam satu aplikasi ya aplikasi yaitu adalah yang dirulah oleh pihak LNSW ya oke berarti manfaat yang utama untuk mengevaluasi setelah mana kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan tim pengelola LNSW ya dalam rangka memperkenalkan ya mempermudian itu akan kami teliti survei apakah sudah nyampe ke masyarakat informasi ini ya naik mbak ya untuk siapa yang akan kami survei yaitu dalam metode survei itu disebut unit analisis ya artinya biaya atau orang yang akan kita gali informasinya ya tentu ya karena lembaga baru yang akan kami survei yang pertama adalah masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak LNSW dengan berbagai media tapi medianya relatif banyak ya entah itu youtube entah itu go to campus ya atau dengan saluran tertentu lalu yang kedua adalah masyarakat yang pernah menelima ya kalau ini kan orang-orang yang mempunyai kepentingan ya terhadap kegiatan mereka ya biasanya ekspor import ya itu pengurusannya sekarang ke lembaga ini ya saya yakin itu udah tahu keberadaan ini inilah nanti yang akan kita gali informasinya apakah sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pengelolaan LNSW itu sudah nyampe ya ke masyarakat ya ya kita belum ke masyarakat umum karena ke masyarakat umum dia belum pernah mendengar ya belum pernah tahu keberadaan ya pasti nanti blank-blank ya kemarin sudah kami enggak enggak jalan halo mbak era enggak jalan ya ya kemarin kami sudah ya oke berusaha pindah seluruh seluruh dari unit analisis yang kami jelaskan tadi kemarin kami sudah diskusi dengan pihak LNSW ya terkait dengan jumlahnya sudah kami sudah tahu jumlahnya maka keseluruhan itu kalau dalam metodologi sebut populasi ya kemarin kamu enggak keliru mungkin hampir lima ribuan itu ya ya untuk survei ini kami tidak atau belum bisa melakukan sensus artinya seluruh ya orang yang pernah menerima sosialisasi ataupun yang sudah menerima payanan dari LNSW itu kita survei tidak tapi kami hanya meneliti sebagian sampel ya dengan metode tertentu kemarin sudah kami diskusikan dengan LNSW akhirnya ketemu profesi responden kemarin latar belakang dari calon responden itu ada lima yang pertama adalah ASN KemenQ tapi yang non LNSW kalau yang pengelola jeruk makan jeruk nanti ini yang non NSW apakah nanti sesama kementerian kadang-kadang juga enggak atau belum tahu ya keberadaan lembaga baru yang mudah-mudahan tidak lalu ya kalau jumlahnya itu 78 ya ini mewakili ya ini lalu lembaga terkait pertanian yang terkait dengan itu kemarin kami hitung jumlahnya 163 lalu dari latar belakang sifitas akademika bisa dosen mahasiswa pelajar ini terutama yang didatangi oleh pihak LNSW dalam rangka Gustu Kampus ya katanya ada berapa 7 kampus yang sudah ya ya kami berharap nanti bisa memperoleh 86 kalau pelaku usaha ini yang ya kalau pelaku usaha berarti sudah pernah berhubungan sudah pernah dilayani ya melakukan pelayanan ya terkait dengan kegiatan terutama eskot-rempot berarti dia sudah tahu betul LNSW itu 10 karena jumlahnya tidak bahan ini lalu profesi lain ya bisa LSN pemerhati di bidang eskot-rempot pedagang internasional konsultan itu kita berharap memperoleh 58 responden maka total responden yang kita kirimi kirimi 195 ini sudah kami hitung itu tingkat kesalahan atau sampling errornya itu tidak sampai 2,5% dengan jumlah 395 responden dari 5 latar belakang profesi yang berbeda lalu saya akan menjelaskan isi dari questioner ini ini hanya teknis saja kami tidak akan menjelaskan jawabannya tidak bilang jawaban tidak kami nanti serahkan kami serahkan kepada bapak ibu adik-adik yang memperoleh ini ya memperoleh link untuk dilakukan survei ya yang pertama bagian atau isi questioner pertama itu adalah identitas responden untuk menggali siapa sih responden yang mengisi dari survei ini ya ini ditanyakan tentang wilayah tinggal ini provinsinya raja ya lalu nomor HP untuk kontak kalau nanti butuh sesuatu yang dimintakan penjelasan ya lalu alamat email umur ya sek jenis kelamin pendidikan terakhir yang ditamatkan lalu pekerjaan utama pekerjaan utama mengacu ke profesi tadi ya ada lima profesi tadi ya lalu pengeluaran perbulan ya ini untuk mengetahui gambaran umum dari responden ya yang menjawab dari survei ini ini adalah yang bagian A lalu ada pertanyaan sifatnya itu filter filter itu menyaring ya berarti nanti ya kalian dikirimi link kemarin saya yakin sudah pernah mendengar keberadaan informasi LNSB ya ya filternya itu pertanyaannya apakah bapak ibu saudara pernah mendengar LNSB kalau sampai belum ya jangan ngisi berarti gak bisa diteruskan kalau belum ya yang ngisi itu yang sudah berarti yang jawab ya kalau jawab ya nanti dilacak sumber informasi pengetahuan bapak ibu saudara tentang LNSB itu diperoleh dari mana ini sumber utama ya bapak ibu kalau responden sumber utamanya kalau nanti diminta menyebut lebih dari saat tua bisa semuanya tapi yang utama atau mungkin yang pertama kali mungkin ada yang lewat diminta untuk ikuti seminar berarti yang seminar yang utama atau sudah pernah buka webnya karena baca testnya tadi langsung tahu alamat-alamannya portalnya dibuka bisa atau dikirimi instagram facebook pilih salah satu yang paling utama mungkin televisi kalau televisi saya sendiri belum pernah dengar mungkin pernah ditayangkan yang jam berapa tapi saya sendiri belum pernah melihat tayangan di televisi keberadaan LNSB ini ini kami minta nanti yang utama karena ini kan media-medianya dipakai oleh pihak LNSB untuk tadi mempromosikan ibarat itu perusahaan bisnis yang mempromosikan produknya mempromosikan jasanya oh ini loh kami punya lembaga ini fungsinya ini harapannya seperti ini ini adalah filter ini harus yang menjawab adalah yang nanti sumber ini nanti akan kami dipakai untuk mengevaluasi ternyata sumber untuk memahami keberadaan LNSB itu paling banyak dari misalnya dari web karena itu banyak orang membuka diundip itu begitu kami membuka Google langsung nanti atas sendiri itu SSO SSO-nya undip itu atas sendiri nanti bisa nanti dari pihak kementerian keuangan orang buka Google itu langsung atas sendiri itu webnya BNSB ini ini kalau sudah masyarakat banyak yang mengakses itu bisa itu nanti menjadi apa ya trending topic yang webnya ya di follow paling banyak lagi lain sebagai cara nanti mengevaluasi next lalu yang Wesner inti Wesner utama itu utamanya hanya dua hanya dua yang pertama adalah gambaran tingkat pemahaman itu isinya sudah mencakup seperti dalam tujuan tadi yaitu kesadaran kesadaran itu keberadaan itu lalu pengetahuan sikap lalu perilaku dari LNSB itu itu kan ada LNSB itu lembar SIN SW itu adalah aplikasinya ini sudah empat itu sudah kami rangkum menjadi item pertanyaannya jumlahnya 18 item pertanyaan oh memahami oh kesadaran ada lembaga ini betul enggak fungsinya seperti ini nanti di respon publik seperti apa lalu LNSB itu diatur dengan apa dengan kepres tadi ini sedar pengetahuan lalu sikap tadi bahwa secara fungsi itu mengefisienkan biaya mengefisienkan waktu itu bagaimana nanti ditanggapi oleh masyarakat yang dibakui oleh teman-teman calon responden ini karena teman-teman yang sudah pernah menerima sosialisasi keberadaan ini 18 item lalu yang kedua adalah pemahaman mengenai jenis-jenis layanan yang dilaksanakan oleh LNSB seperti tadi dijelaskan Pak Sekretaris Pak Luman apa saja itu ada 9 item pertanyaan maka kalau kami jumlah ini pertanyaannya jumlahnya 27 item pertanyaan lalu yang terakhir nanti adalah kami minta masukkan saran dari Bapak-Ibu adik-adik mahasiswa teman-teman dosen dengan keberadaan ini bagaimana saran misalnya agar lembaga ini cepat dikenal memberi saran apa atau diguatkan antara Gusto Kampur atau apa silahkan aja memberi masukan saran kenapa boleh mengkritik juga boleh orang kalau mengkritik itu berarti dia itu apa ya punya rasa sayang oh ini masih seperti ini tapi minta ada solusinya berarti kalau ada orang piru tidak sempurna terus diingatkan justru kita senang bagus tapi diberi solusi solusi saran masukan yang dari Bapak-Ibu itu nanti akan dipakai untuk memperbaiki dari pihak pengelola NSW apa yang disarankan kalau saran itu memang layak di eksekusi ditindak lanjut akan ditindak lanjut maka usahakan nanti Bapak-Ibu setelan jawab yang 27 item tadi tetap ngasih masuk saran kadang-kadang sarannya gini sudah baik sudah baik ya enggak apa-apa kalau sudah memahami tapi kami justru minta bagaimana biar lembaga ini secara segera segera untuk bisa dipahami oleh masyarakat banyak kami sadar memang ini adalah lembaga baru lembaga baru dan nanti misalnya ada tetangga Bapak-Ibu ade-ade itu tanya tentang ekspor Bapak-Ibu punya barang di apa itu ada pembeli dari luar negeri gimana caranya bisa menjelaskan karena dengan sistem online seperti ini perdagangan ini bisa lintas negara sudah enggak ada wilayah gitu misalnya punya barang bagus dia di online kan ternyata ada pengesan dari luar negeri jangan sampai nanti bingung bingung maka ade-ade Bapak-Ibu yang pernah menerima ini itu bisa menjelaskan keberadaan dari elembaga ini oke ya berarti hanya enggak banyak hanya 27 item pertanyaan ya nah untuk tipe pertanyaan next instrumen nanti yang dipakai itu bisa pernyataan statement ya atau pertanyaan question ya tapi kebanyakan next mbak next kebanyakan ya yang kami pilih adalah statement pernyataan ya pernyataan ya belum pilih PPT-nya PPT-nya belum pindah mbak Ira ya yang kami pilih ya untuk 27 sebagian besar adalah statement pernyataan belum pindah next ya di dalam statement ya pernyataan atau mungkin kalau ada pertanyaan question maka opsi atau plan jawaban belum pindah mbak mbak Ira belum pindah itu PPT-nya belum pindah ke halaman berikut bisa dibantu apa ada kendala koneksi atau mungkin tempat ya untuk opsi jawaban kita terus naik aja naik naik satu slide lagi untuk nilai dari opsi atau skor jawaban kita menggunakan skala laiket skala yang ganjil dimana ada belum sebelum tadi sebelum mbak yang tadi yang tadi dulu yang tadi skala laiket ada lima opsi yang sebelum PPT sebelum yang halaman sebelum tadi ya ini dulu aja ada lima opsi jawaban ya satu dua sampai lima lalu skor ya skor rendah akan diberikan jika pilihan jawaban itu tidak mendukung pernyataan tidak mendukung pertanyaan ya sangat tidak ya nanti tergantung kalimat statementnya atau mengetahui atau setuju atau rekomendasi atau baik atau bagus atau puas sangat tidak ini skor terendah gitu ya lalu yang kedua adalah tidak ya itu gradasi memang gradasi dari yang sangat tidak sangat jelek sangat tidak puas ya sangat setuju sampai yang sangat setuju sangat mengetahui itu gradasi ya 1 2 3 4 5 ya lalu yang 3 itu cukup ya keempat mengetahui dan paling tinggi adalah sangat mengetahui ya lalu bagaimana cara nanti bapak ibu responden ya adik-adik ya umah seksua atau teman-teman dosen itu nanti jawabnya hanya dengan cara mengklik aja next ya mengklik aja next halo halo Mbak Ira belum jalan tuh di kami sudah Pak ya oh ya enggak apa-apa kalau sudah enggak apa-apa oke ya ini contoh pernyataan tadi ya berarti menilai ada statement ada pernyataan terus kita diminta contoh menilai contoh nih pernyataan model mobil ini bagus ya nanti persepsi Bapak Ibu adik-adik ya itu kan ada mobil ya mungkin ada gambar mobilnya ya modelnya terus menilai menurut Bapak Ibu persepsi Bapak Ibu ini termasuk ya Bapak Ibu menilai bagus atau tidak bagus atau sangat bagus ya sangat setuju bisa ya sangat setuju artinya kan menyetujui bahwa mobil ini lah modelnya bagus maka gradasinya nanti di klik saja kalau sangat ya tidak menilai sangat tidak bagus atau jelek ya itu satu ya kalau ya ya tidak sangat jelek lah tetap jelek dua cukup cukup itu antara ya tidak jelek ya tidak begitu bagus cukup lalu yang menilai itu setuju kalau ini bagus empat kalau memang bilang sangat bagus itu lima memang persepsi itu kan tergantung individu ya orang menilai model mobil misalnya Alphard itu mungkin ada yang menilai sangat bagus tapi kadang-kadang orang ya wah tidak begitu bagus ya ya makanya sejauh mana informasi tentang obyek yang ditanyakan itu si responden itu apa ya mengenanya ya ini contoh model statement ya kalau yang model pertanyaan ini tapi diserupai ini jarang ya menurut bapak ibu saudara apakah model mobil ini bagus nah ini jawab ya ya tentunya ini sama saja sama saja apakah dengan statement pernyataan atau dengan pertanyaan itu sama saja sebenarnya ya intinya adalah ingin mengetahui persepsi bapak ibu tentang ini ya kalimat statement atau pertanyaan yang tanyakan ya maka kami nanti mohon jawaban terserah bapak ibu saudara saudara teman-teman dari kampus ya sejauh mana pengetahuan bapak ibu tentang keberadaan ini ya kami hanya menjelaskan teknis surveinya saja ya jawaban kami berikan sepenuhnya kepada bapak ibu sebagai responden ya karena tadi ya rohnya penelitian adalah objektivitas ya lalu untuk durasi waktu itu ya paling lambat tanggal 4 Agustus saya pernah mempraktekkan ini ya dengan jawab ada pertanyaan identis responden tadi terus 27 pertanyaan inti saran itu ya paling 15 menit sampai 20 menit selesai kok itu hanya klik-klik-klik tapi sebelum diklik ya dibaca dulu ya pertanyaan kalimat statement itu dibaca dulu ini semua seputar tentang LNSW ya semangin untuk menggali secara mana LNSW itu sudah dikenal sudah dipahami keberadanya ya tahu fungsinya ya oleh masyarakat yang pernah menerima kegiatan sosialisasi ataupun masyarakat yang pernah menggunakan atau berhubungan dengan LNSW ini ya terutama atau pelaku bisnis di bidang spot import itu ya saya yakin tidak terlalu sulit lah ya misi ini nanti dari pihak LNSW sudah mempunyai nomor kontak yang akan dikirimi link untuk membuka kuas ini ya saya minta kalau bisa secepatnya saja selesai ini mungkin nanti malam ya pas sedang waktunya buka saja linknya lalu diisi paling 15 semunjung-munjungnya 20 menit paling ya karena ini online cepat daripada kalau kami offline tidak datangin nanti wawancara itu lama kondisi seperti ini kan gak mungkin juga ya sedang PPKM darurat ya kami berharap Bapak-Ibu adik-adik teman-teman calon responden nanti segera untuk ya membuka dimulai menjawab aja semakin cepat semakin bagus karena setelah ini kan nanti kami akan cek jawaban berikutnya akan segera kita lakukan olah data analisis diambil kesimpulan ya ya apa harapannya survei ini ya tadi survei itu kan kegiatan kemarin ya memotret survei itu kan memotret memotret kondisi responden terhadap keberadaan LNSW ya apakah selama ini kegiatan-kegiatan yang dipakai oleh tim dari LNSW untuk memperkenalkan ya keberadaan lembaga ini ya mensosialisasikan dengan berbagai media itu sudah nyampe ke masyarakat ya terutama masyarakat yang pernah mengikuti ya maka ini hasilnya nanti akan kami pakai untuk mengevaluasi ya nanti akan kita lihat ya skor jawaban dari masing-masing ya item tadi ya apakah masih ya pemahamannya nanti berapa persen dan ketahuan itu ya ya maka nanti ya kami berharap seobjektif mungkin ya Bapak Ibu tidak perlu apa ya khawatir wah kalau nanti saya memberi jawaban yang skornya rendah terus bukan ini justru akan kita pakai untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang kami lakukan dari teman-teman LSW itu dalam rangka memperkenalkan ya bahasanya mempromosikan karena ini produk yang dati baru itu sudah betul-betul nyampe atau belum justru kalau belum oh mana kelemahannya akan segera ditindaklanjuti ya nanti setelah misalnya tahun depan disuruh lagi pasti akan meningkat untuk skornya ya pemahaman keberadaan dari LSW itu mesti akan meningkat ya ini masih berapa tahun ya dari 2014 itu kan 19 20 21 masih pertengahan ya relatif lembaga ini relatif baru ya maka feedback dari hasil SPB ini akan dipakai untuk menyempurnakan memperbaiki ya langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh tim LSW ya kalau saya mendengar penjelasan ya dari Pak Agus tadi itu wah sangat mulia sekali ini sangat mulia banget lah keberadaan lembaga ini ya dulu kalau orang mau ekspor itu barang waduh harus hubungi berbagai lembaga kementerian sekarang tidak cukup di rumah di meja udah pakai HP aja bisa tidak perlu ketemu petugas dulu waktu ketemu petugas ujung-ujungnya ini maaf saja bukan rahasia umum lagi ya ujung-ujungnya kalau pengen ketemu petugas itu kan ada yang pengen minta dipercepat macam-macam lah ya maka dengan ini sudah enggak enggak perlu lagi ya maka nanti petugas tinggal buka itu apa yaudah dokumen yang lengkap ya ya jadi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen ini bisa langsung melihat sangat mulia sangat mulia mungkin itu yang bisa kami berikan terkait teknis dari survei persesif ini tentang keberadaan LSUB ya kami sekali lagi untuk menekankan ya nanti Bapak Ibu adik-adik teman-teman talon sepenten ya segera raja ini tidak lama ini tidak butuh waktu lama paling 15 sampai 20 menit sudah selesai ya tolong jangan sampai ada yang kosong kelupaan tidak dijawab karena nanti akan menggenggu kami dalam proses menganalisis data datanya kalau tidak lengkap nanti tidak kami ikutkan dalam berhitungan ya kami berharap Bapak Ibu yang sudah menerima link untuk menjawab ini diisi secara lengkap ya kalau ada tanda yang bintang itu harus diisi itu ya dan jawaban dari Bapak Ibu ini hanya untuk kepentingan pihak LNSW untuk kepentingan survei untuk mengukur sejauh mana masyarakat itu memahami keberadaan dari LNSW ini fungsinya atau harapan-harapannya berarti sifatnya rahasia jawabannya adalah hanya kepentingan pihak LNSW saya kira itu Mbak Ira kami kembalikan ke moderator kalau nanti ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan silahkan Mbak Ira Baik Pak Saryadi terima kasih banyak tadi satu poin penting bahwa penelitian adalah objektifitas inilah kenapa Bapak Ibu sobat LNSW sekalian kenapa Bapak Ibu saat ini dikumpulkan dan belum ya belum menerima link questionnaire surveinya karena kami memahami betapa pentingnya objektifitas dalam survei ini jadi nanti link survey questionnaire akan kami sampaikan di akhir acara dan juga akan kami sampaikan melalui email tidak ada paksaan untuk mengisi saat ini karena yang kami sampaikan adalah teknis surveinya juga sosialis terkait LNSW dulu nah ini juga tadi terkait kenapa cuma 45 orang yang ikut acara ini kalau hasil bocoran dari tim panizia ada beberapa kalau responden yang memang berhalangan hadir tapi tidak usah sedih tidak usah khawatir kalaupun memang mungkin tadi ada kendala teknis jaringan ini sudah kami antisipasi jadi sosialisasi survei persatih publik tahun 2020 2021 ini dapat diakses juga melalui youtube lembaga national single window jadi kalau bapak ibu tadi ada yang terlewat kepotong mungkin butuh panduan ulang boleh nanti tonton lagi di youtube lembaga national single window gitu ya pak barangkali ada pertanyaan bapak ibu calon responde sekalian boleh disampaikan melalui slido chat atau open mic dari bisa dijawab nanti oleh pasaryadi atau untuk mewakili sekretaris lns setalukman yang sedang terkendala nanti ada puindri widiasari kepala bagian organisasi SDM dan kehumasan apa ada pertanyaan boleh sedikit mungkin dari saya ya pak saryadi ini kita ada lima kategori calon responden termasuk diantaranya ASN kementerian keuangan di luar non lnsw ada ASN dari kementerian lembaga terkait lainnya juga dari pelaku usaha dari sivitas akademika juga dari profesi lain boleh dijelaskan pak penting gak sih harus gak survei persepsi publik bagi lembaga baik dari pemerintah maupun pelaku usaha pak oke makasih mbak era ya saya ulang kembali ini lnsw itu kan produk baru ya lembaga baru maka apakah keberadaan lembaga baru itu betul-betul sudah diketahui oleh masyarakat ya masyarakat yang mewakili tahap pertama ini adalah masyarakat yang pernah mendengar mendengar itu bisa mulai dari minggu putih kegiatan sosialisasi atau mungkin dia dihubungi oleh pihak lnsw untuk membuka youtube membuka facebook dan lain-lain media-media yang lain ini yang kita survei ya untuk tahap pertama ini mengapa hanya orang-orang itu ya karena kalau lembaga baru langsung kita surveikan ke masyarakat umum nanti kalau ada masyarakat itu belum pernah mendengar kok disurvey otomatis akan tidak akan bisa menjawab umpamah dia menjawab pun biasanya itu bias ya bias itu orang tidak tahu tapi tetap menjawab kenapa hanya milih klik-klik-klik kan gampang itu yang tidak boleh maka walaupun itu adalah sesama S&K Menkyu tapi dengan lembaga ini saya sendiri diundi misalnya ada di Ustazul punya unit baru misalnya unit bisnis kadang-kadang kami orang undi saja belum tahu kalau ternyata undi itu punya kompensi sendiri punya hotel itu tidak semua karyawan undi baik dosen ataupun staff insurasi itu tahu keberadaan unit baru yang dipunyai undi bersama dengan posisinya LNSP ini walaupun teman-teman dari ASN Kementerian Keuangan kadang-kadang juga tidak tahu oh ternyata kita punya namanya lembaga LNSP itu perlu saya yakin perlu internal diangani apakah betul dia paham atau tidak mengatakan tidak itu perlu termasuk lembaga-lembaga lain yang dulu apalagi yang berketimpung terhadap ekspor-import dulu ada kementerian perdagangan mungkin terkait dengan apa itu yang karantina itu ada kesehatan ada pertanian pertanian macam-macam itu perlu kita survey apakah kementerian-kementerian itu yang tidak mengatakan itu juga sudah memahami keberadaan ini kalau nanti ada talon eksportir misalnya mau mengekspor tanaman tertentu ke luar negeri itu ya nanti pihak Departement Kementerian Pertanian sudah bisa menjelaskan oh sekarang gini-gini nilai itu termasuk sikap dan perilaku sangat perlu itu pelaku usaha juga gitu pelaku usaha yang dulunya kegiatan spot-import itu sebelum ada LSB kan boleh katakan itu birokrasinya panjang lelombaga yang harus di ordinar dinas atau kementerian yang harus didatang itu banyak sekarang tidak perlu hanya cukup satu ini nanti akan bisa merubah perilaku bagi pengusaha-pengusaha yang dengan keberadaan LSB itu oh ternyata sekarang ada lembaga single ini satu yang menangani seluruh kegiatan dokumen eksport-import dia akan memahami dan bisa menjadi agen kalau ada temannya tanya eksport-import eksportir tanya itu bisa menjelaskan oh sekarang kesini kesini tidak perlu kesana kesana tidak perlu oh dia nanti akan itu istilahnya dalam metode itu snowball snowballing berarti orang itu nanti bisa menjelaskan ke pihak lain yang mungkin dia belum memahami sangat perlu nanti untuk tahap kedua tahun depan mungkin di luar NS kemen 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 nanti kita lihat apakah ASN kemen kemen itu sudah mengetahui nanti bisa kita sendirikan kita olah per latar belakang profesi bisa oh nanti untuk skor ASN kemen kemen sekian ASN kementerian lembaga lain sekian pelaku usaha seperti ini kalau pelaku usaha harusnya itu nanti paling tinggi harusnya skornya kenapa dia sudah ngelakoni wang Jawa itu ngelakoni menggunakan lembaga LSW ini untuk kegiatannya atau mungkin konsultan konsultan harus nanti kalau ada talon eksporter tanya dia bisa menjelaskan itu kan salah satu fungsi konsultan saya itu jawaban dari kami sangat perlu ini karena baru tahap yang pertama tahap pertama kenapa ya tadi lembaga itu seolah itu produk pejasa baru kalau tidak dipromosikan yang tidak diinformasikan ya khawatir kalau nanti tidak diketahui itu Mbak Era baik terima kasih Pak Sariad penjelasannya ini tampaknya tidak ada pertanyaan satu pun dari peserta calon responden ini karena mungkin mereka sudah paham penjelasan mengenai LNSW, INSW dan SANSW sudah jelas terus memang nanti questionernya tidak susah-susah butuh waktu cuma paling 15-20 menit dan tidak perlu nyontek tidak perlu open book itu ada tinggal mengikuti tinggal gampang klik dan nanti bisa sampaikan dengan jujur masukkan kritik saran kepada lembaga nasional single window ini baiklah sesi tanya-jawab karena tidak ada mungkin kita boleh lewatkan tadi yang sudah disampaikan oleh kakak Alfina di awal kita mau bagi-bagi doorpress mungkin saya kembalikan panggung virtual ini kepada kakak Alfina ya kak terima kasih terima kasih Mbak Hira sudah memandu jalannya acara dengan sangat baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kembali lagi dengan saya dan saat ini kita masuk acara yang mungkin dinantikan bagi para pejuang doorpress ya bagaimana cara mendapatkannya sangat mudah doorpress akan diberikan kepada 10 orang tercepat yang mengisi survei terhitung setelah acara ini selesai caranya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian tinggal screen capture bukti sudah menyelesaikan survei lalu kirim ke Instagram at official INSW nantinya akan diambil 10 orang pertama yang mengirim DM ke Instagram at official INSW link pengisian survei sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian jadi jangan lupa dicatat dan jangan sampai keduluan peserta lain tapi mohon untuk tetap mengisi dengan sebenar-benarnya terima kasih demikian rangkaian acara sosialisasi survei persepsi publik LNSW tahun 2020-2021 saya Alfina dan seluruh panitik yang bertugas pamit undur diri terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini khususnya atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan dan seluruh sobat LNSW dimanapun berada mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan selama acara berlangsung sampai jumpa di event LNSW berikutnya dan salam sehat untuk kita semua karena terdibuka dengan pantun maka izinkan saya menutup kembali dengan pantun pergi ke kampung jalannya terbelah pohon jatuh awas menimpa jika ada salah mohon maafkanlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Caryadi Bapak Ibu terima kasih sama-sama terima kasih Pak Caryadi semoga lancar sama-sama semoga lancar surveinya berapa yang masuk terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih saya live terima kasih Pak Nitya izin live terima kasih Bapak terima kasih Pak Agus teman-teman staff dari LSW dan calon responden semuanya dimanapun berada terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh